Hai selamat pagi warganet kali ini kita membahas ya perpanjangan dari sertifikat OSIS atau pemilihan ketua OSIS ya atau bisa jadi sertifikat pelantikan juga kali ini yang kita bahas untuk versi bannernya ya teman-teman untuk versi sertifikatnya ada di channel ini nanti kita bagikan disini ada empat ya ada empat desain dalam satu video ini sebelum di download silahkan simak dulu penjelasannya supaya nanti teman-teman bisa digunakan dengan benar ya Oke kita langsung saja pada pembahasannya teman-teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di share ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya di sini template-template itu desain grafis dengan berbagai format teman-teman bisa didownload secara langsung seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk didownload juga juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke lanjut saja pada tutorialnya sebelumnya teman-teman disini ada beberapa kriteria yang perlu dipahami juga ya dalam dalam template ini admin tidak membagikan model ya karena modelnya itu dari seragam wopi yang teman-teman nanti kalau mau membutuhkan seragam silahkan bisa menggunakan di seragam wopi ya ini dua anak ini adalah dari seragam wopi ya Oke setelah itu teman-teman disini juga admin tidak membagikan untuk logo yang ini ya logo OSIS tapi nanti link downloadnya admin disiapkan jadi teman-teman mudah juga untuk mendownloadnya seperti itu Oke kita langsung saja kita buka disini ada empat ya sebenarnya temanya untuk LDKS dan juga untuk banner pemilihan ketua OSIS ya kita lengkapi saja seperti itu Oke disini dari setiap desain itu ada tiga warna ya teman-teman supaya mudah juga karena ini banyak selesai video ini tidak terlalu lama nanti saya buka hanya satu-satu saja jadi kita buka disini yang Corel draw misalkan ya saya kita buka yang Corel draw nya saja untuk yang ini dan ini teman-teman sudah dites ya sudah dites dan sudah berjalan dengan baik kalau yang ini kita buka yang ilustrator ya kita coba Oke kita buka saja Hai Oke lalu kita yang ketiga ya yang ketiga itu yang Photoshop aja yang Photoshop itu ada tiga ya kita buka salah satu saja Oke lalu kita buka lagi yang keempat batu ya kalau yang ini kita kembali ke ilustrator kita coba Oke ini adalah yang keempat kita buka yang ilustrator sedikit informasi bahwa kita admin disini membuatnya dalam ukuran satu berbanding tiga ya itu 10 berbanding 30 cm jadi nanti teman-teman untuk memperlebarnya silakan di custom sendiri aja ya sekarang kita coba yang salah satu saja ya disini teman-teman izin juga ya di dalam file yang kita bagikan teman-teman ada sebagian yang yang sengaja oleh admin itu dibuat dalam satu page ya seperti ini jadi untuk Corel draw atau untuk ilustrator itu dalam satu page nanti teman-teman tinggal dibuat dulu untuk ukurannya ya kalau menggunakan yang milimeter tentu bisa menggunakan 300x100 jadi ini akan pas langsung ke dalam ukurannya nanti teman-teman nanti tinggal diganti untuk dimensinya barangkali nanti untuk gambarnya itu tinggal di eh masukkan saja ya untuk atau tinggal diperbesar saja sesuaikan dengan ukuran nanti kalau mau dicetak dengan ukuran lebih ya dari satu berbanding tiga seperti itu Oke disini juga teman-teman saya sebagai admin mohon izin ya menyimpan watermark ya karena di beberapa kasus itu ada yang mengambil kontennya ya atau ada yang mengambil gambarnya watermark ini pun teman-teman sebenarnya tidak permanen ya jadi hanya sebagai layar saja nanti tinggal dihapus aja seperti itu itu saya maksudkan hanya sebagai eh pengingat saja sebagai pendownload ya bahwa file ini dibuat oleh belajarnesia disimpan di www.habsaajar.com seperti itu karena mungkin eh sedikit banyaknya ada sebagian pihak yang dirugikan ya tetapi memang tidak dirugikan secara material atau lebih jauh lagi ini hanya mengingatkan saja ya karena memang disini ini kita buatnya benar-benar pure kita buat dari awal buat teman-teman dan bukan tidak mau di share oleh orang lain tapi silahkan share nya langsung ke websitenya aja seperti itu kayak itu untuk yang illustrator dan untuk Photoshop pun sama teman-teman disini ini kalau Photoshop karena kita di Photoshop sendiri dibuatnya menjadi beberapa layar ya jadi teman-teman tinggal di cek aja disini untuk watermark nya ya bisa di drop saja seperti itu tinggal dibuang aja untuk watermark dan selanjutnya silahkan tinggal diubah ya itu untuk benernya sosial medianya masih bisa diubah kecuali untuk sekolah belanja Indonesia nya itu tidak bisa diubah karena ini sudah menjadi image ya kalau di illustrator itu sudah menjadi ke atau menjadi pet ya karena tidak bisa menggunakan gradasi di dalam Adobe Illustrator kecil dalam bentuk pet seperti itu Oke seperti itu sekarang ke kita coba masukkan untuk logonya ya teman-teman logo dan modelnya saya coba gunakan model yang ini saja kita coba saja ke dalam Photoshop ya kalau ini kebetulan peserta didik ya peserta didik di tempat saya mengampu jadi aman lah seperti itu tapi tetap ini tidak akan dibagikan karena ini hanya sebagai contoh saja kalau di Photoshop itu tinggal bentuknya seperti itu saja mau dibuat dua misalkan tentu seperti yang tadi itu boleh itu terserah teman-teman aja ya untuk logonya teman-teman untuk logo tuturi handayani dan itu ada ya karena disini terubah ya terubah oleh eh warna tapi di file yang lain itu masih tetap warna biru ya nanti bisa ditukar saja ya seperti itu selanjutnya untuk logo osis juga sama tinggal di drag saja disimpan enter dulu terus kita drag ke bagian sebelah kanan dan diperkecil silahkan disesuaikan untuk proporsionalnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil jadi untuk tingginya diupayakan sama ya dengan logo-logo yang lain begitupun teman-teman kalau mau menggunakan di aplikasi-aplikasi yang lainnya kalau di illustrator disini memang itu tidak dalam satu kampas ya Jadi kalau misalkan dimasukkan gambar ya kita coba di sini masukkan gambarnya Oke seperti ini kita drag aja ke dalam Adobe Illustrator nya itu si gambar modelnya teman-teman akan keluar ya keluar dari prem ya kita coba ubah dulu untuk etuknya diganti menjadi ini adalah 30 berarti ya kalau ini santuannya cm 30 ke 10 cm seperti itu kita paskan dulu teman-teman ini WM nya ya atau watermarknya bisa dibuang aja oleh teman-teman itu hanya mengingatkan ya admin tidak bermaksud untuk egois atau bagaimana karena memang ada sebagian yang diambil ya kontennya seperti itu jadi ini hanya mengingatkan saja Oke ini tinggal ditambahkan ke sini dulu dan untuk logo modelnya disini teman-teman bisa digunakan bisa di crop atau di clipping mes ya tapi kalau admin sarankan jika tidak mau diubah lagi itu pakai crop lebih simpel ya coba dulu yang ini dianggrup dulu oke dan kita crop aja ya ini fitur crop itu ada di AI 2019 ya saya tidak tahu untuk versi kebawahnya tapi yang saya temukan di AI 2019 seperti itu kita crop saja untuk gambarnya untuk gambarnya Oke seperti itu dan ini juga sama di crop Oke pastikan itu tidak keluar dari frame Oke silahkan di tekan enter dan disini tinggal di simpan di belakang aja ya kita bisa dipaskan dulu untuk bagian bawahnya kita masuk layer dan kita turunkan ke bawah dari beberapa Oke masih belum Iya seperti itu kejauhan ya teman-teman satu lagi sepertinya Oh ini ada clipping mes ya di sini Oke berarti ini yang klip kita kita rilis dulu boleh sebentar Oh iya ini bagian di clipping mesnya atau kita masukkan untuk si image-nya ya kita klik dulu emas saya kita ctrl-x ya kita di cut dulu ctrl-x seperti itu lalu kita isolasi ya isolasi oke oke Iya seperti itu ini bentuk clipping mesnya teman-teman tinggal kita ctrl-x ya seperti itu kita turunkan pada bagian grupnya ini ke bawah sampai si bagian perempuan itu ada pada bagian bawah objek Oke satu kali ada lagi sepertinya dan yang ini di bagian bawah foto ya kita turunkan sebentar Oke kita grup aja dan turunkan di belakang foto atau di bawah foto tekan Escape teman-teman otomatis ini sudah masuk ke dalam frame atau kedalam desainnya ya kurang lebih lah seperti itu kalau teman-teman mau menggunakan objek objek yang ada di foto ya atau benarnya lain halnya ketika kita mau menggunakan objek di Photoshop itu lebih mudah ya seperti yang tadi karena objeknya sudah masuk ke dalam seperti itu Oke sepertinya teman-teman itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk mendownload nanti link downloadnya ada di deskripsi aja ya tinggal diklik ini adalah halaman downloadnya teman-teman nanti silahkan ada informasi sedikit link downloadnya ada di bawah langsung aja teman-teman ditekan tombol downloadnya ya ini untuk bernya ini untuk link jika teman-teman membutuhkan hal-hal yang lainnya seperti itu itu yang pertama dan ini yang kedua ya Oke silahkan teman-teman di download Terimakasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon izin silahkan digunakan dengan bijaksana juga ke Terimakasih salam belajar Nesia channel